Hai Gemini, bertemu lagi dengan saya Maya Fidata di Youtube My Edutainment TV Channel Untuk reading di bulan November 2021, kabar baik apa yang akan kamu terima? Semoga kabar baik ya, bismillah dan untuk semua zodiac juga tentunya Untuk Gemini di November 2021 Wow Gemini ada yang mendapatkan pacar baru Ada yang memulai sebuah hubungan yang baru Dan ada keberlimpahan juga disini ada King of Pentacles Jangan melihat ke masa lalu Ya, disini ada Seven of Swords Jangan melihat lagi ke masa lalumu Ada sebuah hubungan baru yang sedang Apa, baru saja kamu lakukan, kamu temukan, kamu ciptakan ya Jadi, ini bisa kamu coba untuk merancang masa depan kamu seperti apa Dan ada keberlimpahan disitu Oke, langsung kita lihat untuk enerjimu 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 apa yang menjadi rencana kamu lakukan yang menjadi mimpi-mimpi kamu untuk mulai dari sekarang mewujudkan itu semua itu enerjimu ya coba langsung kita lihat untuk energi pasanganmu gemini man holding a coin ya dia orang yang cukup mapan, dia orang yang berharta cukup memiliki banyak kekayaan ya sepertinya dia orang yang cukup dan dia orangnya royal orangnya baik sama kamu dia setia tampaknya ada ketulusan di dalam hatinya dia oke lanjut kita lihat untuk kartu cintanya untuk gemini pesan cinta untuk gemini di november 2021 ada apa surrender at times we must surrender to all before something new can enter our lives let go and all will work out menyerah ada beberapa dari gemini yang masih melihat masa lalu masih nengok ke belakang nih padahal disini udah jangan lihat-lihat lagi ke belakang mulai untuk menata masa depan kamu yang baru lagi disini cobalah kamu untuk berhenti melihat yang lalu untuk memulai sesuatu yang baru lagi oke gemini kita langsung coba lihat untuk kartu energy eh sorry kartu pesan ya pesan dari semesta untuk gemini di november 2021 2021 pesan untuk gemini di november 2021 and just try wisdom ya berhubungan lah dengan yang tadi ya disini ada we ask you to this point in time to learn and grow up from our past experience jadi kamu jadikan pengalaman masa lalu itu adalah pelajaran yang berharga ya sebuah pengalaman yang sangat berharga sudah saatnya kamu untuk move on sudah saatnya kamu untuk melepaskan semuanya ambil pelajaran dari situ sekarang bergerak maju ke depan menata kembali hidup kamu dan berpikir positif untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu gemini oke tetap semangat ya terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa dukung terus my entertainment tv channel dengan klik tombol subscribe like comment dan share ke teman-teman yang lain ya sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati